Pemirsa dua kelopok paksa di Cirebon, Jawa Barat kembali terlibat aksi saling serang dengan menggunakan senjata tajam saat percoget, menyaksikan acara konser musik. Akibat tawuran ini sejumlah rumah rusak, serta delapan orang terlibat tawuran kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Aksi tawuran antar dua desa di kota Cirebon, Jawa Barat kembali pecah. Keributan dipicu dari persoalan sepele antara pemuda desa. Berawal dari acara konser musik, dua pemuda yang tengah berjoget saling bersenggolan. Tak terima, keduanya langsung bertikai. Melihat rekanya saling cekcok adu mulut, sejumlah teman pelaku langsung melakukan perlawanan. Aksi saling serang pun tak terhindarkan. Puluhan pemuda desa yang terlibat aksi tawuran layaknya medan perang, satu persatu menggunakan senjata tajam dan sempat saling lempar menggunakan batu. Melihat kedatangan petugas, kedua kelompok tersebut langsung membubarkan diri. Puluhan petugas kepolisian berpakaian, preman, dan bersenjata lengkap langsung melakukan pengisiran hingga ke perbatasan desa. Akibat tawuran tersebut, delapan orang mengalami luka serius. Satu pemuda berhasil diamankan petugas. Belum diketahui pasti motif pecahnya tawuran ini, namun diduga kuat akibat persoalan sepele, dan kedua kelompok juga memiliki dendam lama yang belum terselesaikan. Pemicunya apa katanya, Pak? Ya, pemicunya sih nggak tahu ya, masalah anak muda kan ada organ di desa gambel. Ributnya di sini gitu? Iya. Banyak yang luka, Pak? Ya, banyak. Kalau di sini empat. Parah itu, Pak? Parah. Penyelidikan kami, ya di antara kedua belah pihak, emang ada korban. Korban jumlahnya dari desa Babadan ada empat, dari desa Sarabau ada empat. Korban luka? Ya, luka-luka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Anyos, Mamorgan.